Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diterpa isu yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus HAM. Ia dituding terlibat dalam kasus kematian Teis Hio Elue. Terkait isu tersebut, putra Teis Hio Elue, Yanto Elue, buka suara. Yanto membantah Jenderal Andika Perkasa terlibat dalam kasus kematian ayahnya. Ia meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak mengaitkan kembali kasus kematian sang ayah dengan Jenderal Andika Perkasa. Menurutnya, adanya isu ini saat Andika hendak menjadi Panglima TNI dilakukan oleh mereka yang memiliki kepentingan tertentu. Ia juga menjelaskan, saat Andika hendak menjabat sebagai KSAD, isu tersebut juga berhambus. Dikutip dari Kompas.tv, kami 11 November 2021, pihak keluarga menyebut sejak 10 November 2018 sudah menyatakan deklarasi damai. Mereka juga telah mencabut kasus pembunuhan yang dikategorikan dalam pelanggaran hamberat. Pencabutan dilakukan mentara mereka merasa banyak pihak yang memanfaatkan kasus pembunuhan tersebut. Kasus dicabut agar tidak ada yang menggunakannya untuk keuntungan kelompok tertentu. Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengkritik Presiden Jokowi yang menunjuk Kepala Staff Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti mengatakan penunjukan itu memuatkan indikasi bahwa Presiden Jokowi tidak berkomitmen penuh dalam pemajuan dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!